Pemerintah kota Madrid kembali menerapkan penguncian wilayah untuk mengatasi meningkatnya kembali angka penularan COVID-19. Penguncian lebih kata diberlakukan kepada wilayah-wilayah miskin di kota tersebut yang menimbulkan kecemburan sosial warga. Di Valecas, salah satu daerah terparah di Madrid, penduduk meragukan pembatasan baru untuk mengekang peningkatan kasus COVID-19 akan berhasil. Pemerintah daerah ibu kota Spanyol Madrid memerintahkan mulai Senin 21 September melakukan penguncian di beberapa daerah miskin di kota yang menampung sekitar 850 ribu orang dengan jumlah kasus virus corona tertinggi. Perpindahan antara dan di dalam wilayah di enam distrik akan dibatasi. Tetapi orang akan dapat bekerja di wilayah yang paling parah terkena dampak di Spanyol. Mercedes, 45 tahun, seorang guru mendukung langkah-langkah tersebut tetapi mengatakan kemiskinan lebih berbahaya daripada COVID-19. Pemimpin daerah Isabel, Dias Ayuso, mengatakan daerah itu dibatasi. Karena tingkat penularan di sana melebihi seribu per seratus ribu orang. Valecas, distrik selatan dengan pendapatan rata-rata lebih rendah dan populasi imigran lebih tinggi, memiliki salah satu tingkat infeksi tertinggi di Madrid, hampir enam kali lebih tinggi daripada di Cambry, salah satu distrik utara yang lebih kaya. Lola, 56 tahun, seorang pembersih pesimis. Orang-orang akan mematuhi pembatasan karena banyak orang bahkan tidak memiliki buku bank hal ini terkait sanksi denda. Feli, 48 tahun, seorang pegawai negeri mengatakan pembatasan ini sama sekali tidak berguna. Mereka berguna 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 berguna. Mereka berguna berguna. Mereka berguna berguna mengatakan pembatasan ini juga. Dengan saat itu, tempat itu tidak boleh digunakan kontak dengan orang lain. Jadi, saya merasa memiliki buku yang tidak berguna. Warka di distrik-distrik yang lebih miskin di Madrid sebelumnya mengatakan bahwa mereka merasa ditinggalkan, distigmatisasi, dan khawatir pembatasan baru akan menghilangkan pendapatan mereka. Pihak berwenang mengatakan polisi akan dikerahkan untuk menegakkan penguncian. Akses ke taman dan area umum akan dibatasi. Pertemuan akan dibatasi untuk enam orang dan tempat komersial harus ditutup. Pada pukul 10 malam di daerah. Kesenjangan, ketimpangan, dan korelasinya dengan tingkat infeksi virus corona juga menjadi isu politik hangat di Barcelona, kota terbesar kedua di Spanyol. Otoritas Kesehatan mengatakan sekitar 640.040 orang di Spanyol telah didiagnosis tertular COVID-19 dengan peningkatan 4.697 dalam 24 jam terakhir. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan peningkatan 14.389 dibandingkan dengan angka yang dirilis pada hari Kamis, tetapi ini termasuk kasus retrospektif sejak beberapa hari. Hampir 30.500 orang kini telah meninggal karena COVID-19 di Spanyol. Dari Madrid Spanyol, Kontributor Santara TV melaporkan.